Salam sejahtera Dalam nama Yesuah HaMasyah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran tekiah Pelaah kata Ibrani Alkitabiah Bersama Gembala Benyamin Obadiah Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Tekiah adalah cara peniupan syofar Seperti yang didengar tadi Siaran tekiah dimaksudkan Untuk menggali kebenaran Alkitab Dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persemaian tumbuhnya Iman Kristiani kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel Di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan Ke 081-997-1577 Shalom Pak Ben Shalom Wira Shalom Sawat RPK Dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas Kata Ibrani Asah Artinya nama kota Gasa Dalam bahasa Ibrani Di Eja Ain Shain He Dibaca Asah Artinya kota Gasa Dalam bahasa Ibrani Asah Gasa Kejadian 10 Ayat 19 Daerah orang Kanaan adalah Dari Sidon ke arah Gerar Sampai ke Asah Ke arah Sodom Gomorrah Atma Dan Seboim Sampai ke Lasa Kejadian 15 Ayat 18 Sampai 21 Pada hari itulah Tuhan Mengadakan perjanjian Dengan Abram Serta berfirman Kepada keturunan Mulah kuberikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir Sampai ke sungai besar itu Sungai Efrat Yakni tanah orang Kemi Orang Kenas Orang Katmon Orang Het Orang Feris Orang Refaim Orang Amori Orang Kanaan Orang Girgasi Dan orang Yebus itu Kitab Suci Torah Yang sudah dipegang oleh Bangsa Israel Selama lebih dari 3000 tahun Menyatakan dengan jelas Bahwa daerah Orang Kanaan Ini diberikan kepada Bangsa Israel Melalui perjanjian Abraham, Isaac, dan Yaakub Yang juga dinamai Israel Kitab Suci secara historis Juga menunjukkan bahwa Asa, Gasa Termasuk daerah orang Kanaan Yang diberikan Adonai Elohim Pencipta Langit dan Bumi Kepada Abraham Isaac, dan Yaakub Yang tidak lain adalah Bangsa Israel Bukan bangsa Arab Atau lainnya Tetapi bukankah Abraham Mempunyai dua anak Ismail dan Yitzhak Sehingga Ismail Seharusnya diperhitungkan juga Abraham bukan hanya Mempunyai dua orang putra Tetapi juga mempunyai Delapan putra Karena sesudah Sarah meninggal Abraham menikah lagi Dengan keturah Yang memberikan kepadanya Enam orang putra Kejadian 25 ayat 1 dan 2 Janji kepada Abraham Ismail dan Yaakub Diulangi lagi Kepada bangsa Israel Melalui Moshe Dalam keluaran 6 ayat 7 Dan aku akan membawa Kamu ke negeri Yang dengan sumpah Telah ku janjikan Memberikannya kepada Abraham Yitzhak Dan Yaakub Dan aku akan Memberikannya kepadamu Untuk menjadi milikmu Akulah Adonai Data ini dari kitab Suji Torah Yang sudah tertulis Lebih dari 3000 tahun yang lalu Sebelum ada Nama Palestina Sebelum ada Nama Hamas Bahkan sebelum ada Negara Republik Indonesia Dan perhatikan Torah menyatakan Dengan jelas Bahwa perjanjian Tanah ini Diberikan kepada Jalur keturunan Abraham melalui Ishak Bukan Ismail Dan diteruskan Kepada Yaakub Bukan Esau Jadi jelas Pemaris Kanaan Sebagai tanah perjanjian Adalah bangsa Israel Jadi Israel Adalah pemilik Dan bukan Penjajah Seperti yang dipahami Oleh para petinggi Di negeri ini Ini sejarah Dan kitab suci Yang telah ada Sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia Kenallah sejarah Bangsa-bangsa Dengan baik Dan akurat Jangan memotong Secuil sejarah Lalu menyimpulkan Secara lokal Dan sepihak pula Datatan Alkitab Tentang masuknya Bangsa Israel Ketanah Kanaan Yang baru 1400 tahun Kemudian Disebut Palestina Oleh Kaisar Harian Ternyata Mendapat Resonansi Senada Dalam kitab suci Umat Islam Al-Quran Dalam Al-Maidah 5 Ayat 20 dan 21 Sebagai berikut Dan ketika Musa Berkata kepada Kaunnya Wahai kaunku Ingatlah akan Nikmat Allah Kepadamu Ketika dia Mengangkat Nabi-Nabi Di antaramu Dan menjadikan Kamu sebagai Orang-orang merdeka Dan memberikan Kepada kamu Apa yang belum Diberikan Kepada Seorang pun Di antara Umat Yang lain Wahai kaunku Masuklah ke Tanah suci Yang telah Ditentukan Allah bagimu Dan janganlah Kamu berbalik Ke belakang Karena takut Kepada musuh Nanti Kamu menjadi Orang yang rugi Tanpa Ditafsir Sekalipun Al-Ini sudah Jelas sekali Mengatakan Bahwa Tanah Kanaan Yang sekarang Disebut Palestina Sudah Ditentukan Allah Bagi mereka Bahkan Bahkan Bila mereka Menolak Mereka Akan Menjadi Orang Yang Rugi Tentang Asa Yang oleh Pengaruh Bahasa Arab Dilafalkan Menjadi Gaza Sejak Tanggal 7 Oktober 2023 Nama Gaza Menjadi Semakin Viral Karena Dari Wilayah Ini Organisasi Hamas Melontarkan Ribuan Roket Ke Israel Selatan Dan Bukan Hanya Itu Mereka Juga Melakukan Serangan Darat Dengan Membobol Tembok Perbatasan Menyerang Sekitar 3.000 Anak Muda Israel Yang Sedang Menikmati Konser Musik Supernova Di Dekat Perbatasan Israel Dan Jalur Gaza Sedikitnya Ada 1.200 Warga Israel Terbunuh Dengan Cara Yang Sangat Kejam Sekitar 240 Orang Disamping 5.000 Orang Terluka Termasuk Warga Kota-kota Di Sekitar Tempat Itu Israel Selatan Seperti Sederot Netifot Dan Berbagai Kibut Di Sekitarnya Seperti BRI Nahal Os Kefar Asa Dan Sebagainya Selanjutnya Kita Membaca IDF Angkatan Pertahanan Israel Kembali Menyerang Hamas Di Gaza Dengan Serangan Udara Perang Hamas Israel Di Gaza Masih Terus Berlangsung Sampai Hari ini Sebenarnya Gaza Ini Wilayah Siapa Sehingga Ada Perang Hamas Israel Dalam Wilayah Ini Bagaimana Sejarahnya Apa Konteksnya Sampai Semua Ini Terjadi Untuk Memahami Sejarah Gaza Kita Perlu Melihat Alkitab Yang Mencatat Awal Sejarah Tanah Kanaan Dalam Alkitab Sebagai Dokumen Sejarah Kota Gaza Disebut Beberapa Kali Baik Dalam Alkitab Ibrani Maupun Perjanjian Baru Namun Dalam Konotasi Negatif Catatan Torah Yang pertama Mengenai Gaza Merujuknya Sebagai Daerah Orang Kanaan Kejadian 10 Ayat 19 Yang tadi Sudah Kita Baca Kemudian Gaza Ditinggali Oleh Orang Orang Kaftor Sudah Mereka Menyingkirkan Orang Awi Dari Sana Ulangan 2 Ayat 23 Mose 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 Memimpin Umat Israel Dari Mesir Selama 40 Tahun Sampai Ke Kades Barnea Sisi Selatan Tanah Kanaan Adonai Elohim Memerintahkan Mose Membawa Israel Memasuki Tanah Kanaan Namun Adalah Yosua Pengganti Mose Yang Memimpin Bangsa Israel Memasuki Kanaan Sebagai Tanah Perjanjian Yosua Menaklukkan Gaza Sampai Kades Barnea Yosua 10 Ayat 41 Namun Ia Menyesahkan Orang Enak Di Gaza Gad Dan Asdot Di Wilayah Kanaan Selatan Selanjutnya Pesisir Gaza Ditinggali Oleh Orang Filistin Orang Lautan Yang Datang Dari Pulau Kereta Yunani Yang Terus Berperang Melawan Israel Pada Zaman Hakim-hakim Tuhan Membangkitkan Simpson Yang Sesudah Diperdaya Oleh Delilah Dalam Penyesalannya Kepada Adonai Elohim Mampu Membunuh 3.000 Orang Filistin Seperti Yang Tertulis Dalam Hakim-hakim 16 Ayat 30 Orang Filistin Masih Terus Berperang Melawan Israel Sampai Zaman Raja Shaul Dengan Jagoan Mereka Yang Bernama Goliat Tuhan Membangkitkan David Untuk Mengalahkan Goliat Dan Pasukannya David Menjadi Raja Dan Saat Dia Menjadi Raja Yang Menyelesaikan Masalah Filistin Sehingga Israel Aman Dari Gangguan Maka orang Palestina Modern Sama Dengan Orang Filistin Kuno Tidak Sama Sekali Orang Palestina Modern Adalah Orang Arab Pendatang Ke Tanah Atau Eret Israel Dari Negara Negara Muslim Seperti Mesir Maroko Al-Zazair Tunisia Mereka Datang Seiring Dengan Zaman Penjajahan Kolonialis Mameluks Pada Abad XIII Dan Kolonialis Ottoman Turki Yang Muslim Di Abad XVI Dan Sesudahnya Sesudah Beberapa Ratus Tahun Mereka Mengklaim Itu Tanah Mereka Padahal Mereka Baru Datang Pada Abad XIII Sementara Israel Sudah Mempunyai Kerajaan Di Negeri Itu Selama Ribuan Tahun Lalu Baru Tahun 1964 Melalui Palestinian Liberation Organization Charter Yang Diprakarsai Oleh Yasser Arafat Para Pendatang Ini Menyebut Diri Sebagai Penduduk Palestina Yang Merupakan Bagian Dari Bangsa Arab Anehnya Dunia Mengikuti Isi Charter Itu Tanpa Pertanyaan Disini Kita Melihat Pengatauan Sejarah Yang Lengkap Termasuk Dari Kitab Cuci Menjadi Penting Untuk Memahami Masalah Palestina Di Di Bawah Pemerintahan Raja David Atau Daud Tahun 1000 Sebelum Masihi Israel Menaklukkan Sebagian Besar Wilayah Itu Tetapi Gaza Dan Kota-kota Filistin Lainnya Tetap Bebas Sehingga Dapat Terus Menyerang Sebagian Wilayah Israel Seluruh Wilayah Gaza Terus Berubah Dalam Beberapa Abad Berikutnya Dan Sampai Ke Era Romawi Mulai Tahun 63 Sebelum Masihi Gaza Dibangun Kembali Oleh General Pompei Dari Romawi Dan Diberikan Kepada Herodes Agung Yang Kita Baca Dalam Injil Sekitar 30 Tahun Sebelum Masihi Wilayah Gaza Didiami Oleh Populasi Yang Teriri Dari Orang Yunani Romawi Yahudi Mesir Persia Dan Liberia Sehingga Gaza Menjadi Kota Yang Bersifat Internasional Pada Waktu Itu Pada Tahun 70 Masihi Bet Suci Kedua Yang Dipugar Oleh Herodes Dihancurkan Dan Orang Orang Yahudi Dilarang Tinggal Atau Berada Di Yerusalem Namun Mereka Diizinkan Untuk Tinggal Di Wilayah Lain Pada Tahun 132 Sampai 135 Masihi Terjadi Lagi Pemberontakan Yahudi Yang Kedua Untuk Melawan Penjajah Romawi Pada Awalnya Kaum Yahudi Yang Dipimpin Simon Barkoba Mendapat Beberapa Kemenangan Tetapi Pada Akhirnya Kekaisaran Romawi Datang Dengan Kekuatan Penuh Sebanyak Empat Legion Dan Berhasil Menumpas Pemberontakan Yahudi Tersebut Kaisar Hadrian Saat Itu Sangat Geram Dengan Pemberontakan Simon Barkoba Tersebut Dan Karenanya Untuk Mempermalukan Orang Yahudi Ia Menyebut Tanah Israel Dengan Nama Palestine Untuk Pertama Kalinya Sebutan Bahasa Latin Untuk Nama Filistin Musuh Bangsa Israel Dengan Menamakan Wilayah Israel Dengan Nama Palestina Musuh Besarnya Sesungguhnya Hadrian Sedang Mempermalukan Israel Jadi Istilah Palestina Adalah Ciptaan Kaisar Hadrian Dari Romawi Pada Tahun 136 Masehi Sudah Pemberontakan Yahudi Kedua Dan Bukan Nama Historis Negeri Itu Apakah Ada Bahasa Dan Budaya Palestina Tidak Pernah Ada Karena Istilah Ini Baru Lahir Di Benak Kaisar Hadrian Orang Romawi Alias Italia Dan Bukan Karena Memang Ada Bangsa Palestina Itu Pun Baru Muncul Pada Abad II Tanpa Asal Usul Garis Keturunan Dari Manapun Orang Yang Mengaku Palestina Di Palestina Sekarang Adalah Orang Arab Berbahasa Arab Dari Maroko Ajazair Tunisia Mesir Dan Suria Bahasa Dan Budaya Mereka Dalam Bahasa Dan Budaya Arab Istilah Palestina Bagi Erat Israel Digunakan Pada Zaman Romawi Tahun 135 136 Sampai Ke Zaman Islam Islam Pertama Kali Masuk Ke Gaza Pada Tahun 634 Masihi Dua Tahun Sesudah Kematian Sayyidina Muhammad Saat Itu Gaza Sedang Dikepung Oleh Sisa Sisa Tentara Islam Pada Saat Itu Terjadi Perang Saudara Selama Beberapa Abad Pada Tahun 1517 Kekaisaran Ottoman Dari Turki Sebagai Kekaisaran Islam Yang Menduduki Seluruh Kota Dan Jalur Gaza Kekaisaran Ottoman Tetap Berkuasa Di Wilayah Tersebut Dan Mengendalikan Kota Gaza Sepanjang Perang Dunia Satu Saat Itu Inggris Menaklukkan Seluruh Wilayah Israel Yang Dikuasai Ottoman Termasuk Kota Gaza Sekarang Kita Lihat Sejarah Israel Sejak Zaman Perang Dunia Satu Tanggal 2 November 1917 Sekretaris Luar Negeri Inggris Lord Arthur Balfour Mengeluarkan Pernyataan Dari Pemerintah Inggris Dan Kemudian Menjadi Pernyataan Perserikatan Bangsa Bangsa Yang Menegaskan Bahwa Mereka Memandang Positif Berdirinya Negara Yahudi Di Lingkungan Mandat Inggris Di Wilayah Palestina Timur Tengah Tanah Awal Yang Diberikan Sangat Besar Mencakup Israel Saat Ini Dan Seluruh Yordania Sebagian Sebagian Dari Mesir Saat Itu Dan Sebagian Dari Irak Saat Ini Deklarasi Balfour Yang Menjanjikan Tanah Air Bagi Orang Yahudi Kemudian Diterima Secara Internasional Dan Dimasukkan Kedalam Berbagai Resolusi Tetapi Dalam Beberapa Tahun Kemudian Yakni Tahun 1921 Inggris Memutuskan Untuk Memperkecil Ukuran Rumah Nasional Yahudi Dengan Memisahkan Wilayah Transjordania PBB Menyetujui Perubahan Mandat Ini Dan Mulai Diberlakukan Tahun 1923 Bagian Timur Dari Sungai Yordan Menjadi Apa Yang Kemudian Disebut Sebagai Negara Yordania Dan Tanah Israel Yang Diperuntukkan Bagi Orang Yahudi Tetap Seperti Yang Kita Lihat Di Peta Israel Sekarang Sejak Tahun 1923 Inggris Melaksanakan Mandat Mereka Dari PBB Dan 29 November 1947 Liga Bangsa Bangsa Saat Itu Melakukan Pemungutan Suara Bersejarah Untuk Memutuskan Pembagian Tanah Israel Bagian Timur Sungai Yordan Diberikan Kepada Negara Arab Yang Disebut Yordania Bagian Di Sebelah Barat Sungai Yordan Diperuntukkan Bagi Negara Yahudi Bagian Tanah Ini Merupakan Gurun Dan Rawah Yang Tidak Berpenghuni Alias Tidak Semua Dapat Digunakan Menariknya Di Sisi Selatan Kita Melihat Kota Dan Jalur Gaza Dirunjuk Kepada Transjordan Atau Bagian Arab Dari Pembagian Tersebut Penduduk Yahudi Menerima Rencana Pembagian Ini Namun Rancangan Ini Ditolak Mentah-mentah Oleh Pihak Arab Sementara Itu Karena Masalah Ekonomi Dalam Negeri Inggris Bersiap Untuk Meninggalkan Wilayah Palestina Sementara Proses Berlangsung Penduduk Yahudi Mendengar Ancaman Dari Negara-negara Arab Di Sekitarnya Yang Siap Berperang Menyerang Mereka Pada Tanggal 14 Mai 1948 David Ben Gurion Yang Kemudian Menjadi Perdana Menteri Pertama Israel Mendeklarasikan Negara Israel Kesokan Harinya Pasukan Lima Negara Arab Di Sekelilingnya Menyerang Israel Negara Baru Lahir Sehari Yang Hanya Memiliki Segelintir Pasukan Ini Meruhkan Perang Hidup Atau Mati Bagi Negara Yahudi Kecil Dengan Penduduk Kurang Dari Satu Juta Orang Yahudi Pada Saat Itu Namun Setelah Berperang Sekitar Satu Tahun Orang Yahudi Menang Dan Hasilnya Sebagian Besar Wilayah Dapat Direbut Oleh Orang Yahudi Termasuk Bagian Wilayah Dari Transjordan Milik Kerajaan Jordania Pada Bulan November 1966 Mesir Dan Suriah Menandatangani Perjanjian Bahwa Mereka Akan Saling Membela Bila Terjadi Agresi Israel Kemudian Pada Bulan Mei 1967 Mesir Memutuskan Untuk Memblokir Selatiran Yang Merupakan Jalur Perdagangan Yang Sangat Penting Bagi Israel Dan Dengan Ini Mesir Sesungguhnya Menyatakan Perang Terhadap Israel Dalam Perang Enam Hari Tahun 1967 Yang Ajaib Itu Negara Baru Israel Berhasil Menaklukkan Seluruh Semenanjung Sinai Termasuk Jalur Gaza Yang Berada Di Bawah Otoritas Mesir Bahkan Mereka Secara Militer Telah Menaklukkan Sebagian Transjordan Dari Jordania Dan Sebagian Dataran Tinggi Golan Dari Suria Perang Enam Hari 1967 Mengubah Geopolitik Timur Tengah Sepenuhnya Pada Saat Itulah Kota Dan Jalur Grasa Berada Di Bawah Kendali Israel Dan Apakah Hal Itu Sah Sah Sesuai Hukum Perang Setelah Perang 6 Hari Israel Mencoba Menegosiasikan Kesepakatan Tanah Untuk Perdamaian Dengan Negara-negara Arab Di Sekitarnya Namun Mereka Menolak Bahkan Dengan Tiba-tiba Pada Bulan Oktober 1973 Suria Dan Mesir Dengan Dukungan Negara-negara Arab Lainnya Melakukan Serangan Kejutan Terhadap Israel Serangan Tiba-tiba Itu Terjadi Pada Hari Keagamaan Yang Paling Suci Di Israel Yaitu Hari Pendamaian Alias Yom Kipur Ini Adalah Perang Yang Sangat Berat Sehingga Israel Kehilangan Banyak Prajuritnya Namun Pada Akhirnya Israel Memukul Mundur Tentara Negara-negara Penyerangnya Pada Tanggal 26 Maret 1979 Sudah Kesepakatan Kam David Tahun 1978 Mesir Yang Dipimpin Presiden Anwar Sadat Memutuskan Untuk Menandatangani Perjanjian Damai Dengan Israel Yang Dipimpin Oleh Perdana Menteri Menahim Begin Yang Disaksikan Oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter Israel Mengembalikan Seluruh Semelanjung Sinai Termasuk Jalur Gaza Kepada Mesir Dengan Imbalan Perdamaian Tetapi Mesir Menolak Menerima Jalur Gaza Kembali Sehingga Melalui Perjanjian Oslo 1993 Tanggungjawab Pemerintahan Di Jalur Gaza Dialihkan Kepada PLO Israel Menyerahkan Gaza Kepada Otoritas Palestina Tahun 2005 Namun Melalui Pemilihan Demokratis Organisasi Teroris Hamas Berhasil Merebut Kendali Penuh Di Gaza Sehingga Jalan Sejarah Menjadi Lain Saudara Saudara Kita Perlu Memahami Sejarah Untuk Menyikapi Isu Di Sekitar Kita Jangan Hanya Asal Bicara Masih Banyak Hal Yang Perlu Dibahas Mengenai Gaza Namun Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Semoga Penjelasan Singkat Ini Memberkati Saudara Informasi Bagi Saudara Siaran Tekiah Dapat Didengar Ulang Pada Youtube Kanal Kehilat Mesyanik Dari Semiring Tekiah Kunjungi Dan Subscribe Kanal Kehilat Mesyanik Di Youtube Untuk Mengikutinya Kalah Termit Kalender Mesyanik GKMI Dengan Tanggal Hari Raya Alkitab Dan Foto Panorama Eretz Israel Yang Cantik Saudara Bisa Mendapatkannya Dengan Menghubungi 081 997 1577 081 997 1577 Untuk Mendapatkan Kalender GKMI Sesudah Narasi Ini Kita Akan Mendengar Lagu Rohani Exodus Oleh Pat Boone Dan Margo Joy Syair Diangkat Dari Kisah Alkitab Ini Adalah Tanahku Tuhan Memberikan Tanah Ini Kepadaku Tanah Warisan Kepadaku Ketika Cahaya Mentari Pagi Menyingkapkan Bukit Dan Datarannya Anak 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 Pun Dapat Berlari Dengan Bebas Peganglah Tanganku Dan Tapakilah Tanah Ini Bersamaku Dengan Pertolongan Tuhan Aku Menjadi Kuat Amen Tiba Saatnya Saya Penatua Ira Natali Dan Gembala Benyamin Obadiah Mohon Diri Dari Ruang Dengar Saudara Sampai Jumpa Pada Siaran Mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa Bangsa Shalom 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton